Assalamualaikum sahabat Fairplay, banyak kejutan yang terjadi pada ronde kedua kejuaraan All England 2020. Sejumlah nama besar harus angkat koper lebih dulu pada kejuaraan tertua tersebut. Admin mencatat ada 4 pemain unggulan yang secara mengejutkan malah kalah di babak kedua. Dan menariknya keempat pemain unggulan tersebut kalah melawan para pemain Eropa. Penasaran siapa saja mereka? Bersama saya Muhammad Aslam, inilah Fairplay News. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, asal Indonesia. Pemain unggulan dari sektor ganda putra pasangan asal Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian harus menerima kenyataan kalah di ronde kedua kejuaraan All England 2020. Fajar dan Rian merupakan unggulan kelima di kejuaraan kali ini. Mereka dikalahkan pasangan tuan rumah Marcus Ellis dan Chris Langridge dengan skor 21-14 dan 21-15 dalam tempo 45 menit. Kekalahan yang dialami Fajar dan Rian melawan Marcus Ellis dan Chris Langridge membuat rekor head-to-head mereka menjadi 2-1 untuk keunggulan Fajar dan Rian. Selanjutnya, pemain unggulan yang kalah di ronde kedua kejuaraan All England 2020 yakni pasangan ganda campuran asal Jepang, unggulan keempat yakni Yuta Watanabe dan Arisa Higashino. Selain menyandang status sebagai unggulan keempat, Yuta dan Arisa merupakan finalis di kejuaraan ini di tahun lalu. Tetapi status finalis tersebut tidak mampu membawa Yuta dan Arisa bisa melangkah jauh di kejuaraan All England 2020. Mereka dikalahkan pasangan tuan rumah Marcus Ellis dan Lauren Smith dengan skor 21-15 dan 21-10 hanya dalam tempo 38 menit. Ini merupakan pertemuan perdana mereka dan praktis rekor head-to-head mereka menjadi 1-0 untuk kemenangan pasangan tuan rumah. Pemain unggulan yang tersisi di ronde kedua kejuaraan All England 2020 lagi-lagi dari Jepang, yakni Takeshi Kamura dan Keigo Sonoda. Takeshi dan Keigo merupakan unggulan keempat dan juga semifinalis pada edisi tahun lalu. Namun di tahun ini langkah mereka harus terhenti di ronde kedua setelah kalah melawan pasangan asal Rusia Ranking 31 Dunia Vladimir Ivanov dan Ivan Sosonov. Takeshi dan Keigo kalah melalui drama rubber game 21-14, 21-15, dan 21-19. Vladimir dan Ivan memang cukup berkasa jika bertemu dengan pasangan asal Jepang ini. Dari 6 kali pertemuan termasuk match hari ini, Ivan dan Vladimir mampu menang sebanyak 2 kali. Pemain unggulan yang kalah dan paling menarik perhatian adalah ganda campuran asal China Ranking 1 Dunia Zeng Siwe dan Wang Yakyong. Selain menyendang status sebagai unggulan pertama, Zeng dan Huang merupakan juara bertahan di kejuaraan kali ini. Tahun lalu, ia juga sangat mendominasi di sektor ganda campuran. Tetapi di tahun ini, Zeng dan Huang menggemparkan jagad maya setelah kalah di ronde kedua melawan pasangan asal Belanda Ranking 16 Dunia, yakni Robin Tableng dan Selena Pieck. Zeng dan Huang kalah hanya dalam tempo 35 menit dengan skor 22-20 dan 21-17. Terima kasih telah menonton ulasan pertandingan badminton dari channel Fair Play News. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini biar bisa menjadi channel olahraga paling oke di Indonesia dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Semoga sahabat Fair Play sehat terus dan salam Fair Play. Terima kasih telah menonton!